Awalnya sesak dan batuk berdarah, suami Tasha Kamila difonis hidap kanker kelenjar getah bening. Suami Tasha Kamila, Randi Bahtiar difonis mengidap kanker kelenjar getah bening. Awalnya, penyakit kanker getah bening yang diidap Randi Bahtiar diketahui saat suami Tasha Kamila itu sering merasakan sesak di bagian dada. Gejala sesak dada itu terjadi saat Randi Bahtiar tengah sering berlatih lari untuk maraton. Kita gak tahu kalau itu adalah sesuatu yang berbahaya atau apa. Kami pikir lagi banyak latihan lari aja. Ujar Tasha Kamila saat ditemui grid.id di kawasan Cine Redepok, Senin 10 Mei 2021. Selain itu, pegel. Tapi kan semua orang sering begitu. Lanjutnya. Hingga akhirnya, di Oktober 2020, Randi mengalami batuk yang disertai keluarnya dahak darah. Akhirnya ke dokter paru. Di Ronsen, kelihatan ada masa di rongga dadanya Randi. Dokter paru akhirnya menyarankan untuk CT scan dan baru jelas ada masa di rongga dada. Lumayan besar. Ukurannya 9,2 x 5,5 cm. Tebalnya 1 cm. Tambah Randi. Randi pun sempat didiagnosis mengidap tumor timoma sebelum akhirnya melakukan bedah toraks. Ketika di operasi, tumornya diangkat dokternya tuh bilang, kalau yang saya lihat ini karakteristiknya bukan kayak timoma, bukan kayak diagnosa pertama. Kata Tasha. Usai di operasi dan melakukan pengecekan di laboratorium, Randi pun difonis mengidap lipogmahocin atau kanker kelenjar getah bening. Diperiksa di laboratorium dan itu penanganannya dengan kemoterapi serta radiasi. Jelas Tasha. Imbas mengidap kanker kelenjar getah bening, Randi pun harus melakukan pengobatan radiasi sebanyak 20 kali sobat grade. Dokter pun memutuskan 4 kali kemoterapi aja sudah cukup. Kemudian sekarang lagi menjalankan terapi radiasi. Rencananya 25 kali. Sekarang baru yang ke 10. Tutupnya. Wah kita doakannya sobat grade, semoga Randi Bahtiar segera diangkat penyakitnya dan segera pulih kembali. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.